Intro Oke, hari ini kita mau bikin makroni panggang Bahan-bahan yang diperlukan adalah mentega Makroni sekitar 500 gram 6 biji telur Dan susu 500 ml Ini tergantung, nanti kita lihat Buat kekentalannya Kita juga perlu garam Untuk merebus makroninya Terus kita pakai juga Shredded chicken Ini adalah keju yang untuk campuran Dengan makroninya Sekitar 150 gram Ini adalah roast beef Sekitar 100 gram Kita juga pakai Bawang merah Ini adalah chicken pate atau liver pate Ini adalah roast beef untuk Topnya nanti Terus bumbu-bumbunya adalah Pala, merica, dan penyedap Ini adalah keju parmesan Sekitar 100 gram Untuk taburannya Oke, ini dipanasin air Sampai menggolak Terus kasih garam Sampai sedikit minyak Supaya nggak kempel makroninya Terus kita masukin makroninya Oke, kita rebus selama 20 menit Lalu, kita masukkan roast beefnya Yang sudah dipotong-potong Dan chicken shreddednya Oke, saya masukin Pecahkan telur Tiga biji dulu Kita hancurkan Lalu kita masukkan Penyedap Pala, merica, garam, dan penyedap Oke, ini tadi telur yang diceplok Terus saya masukin ayam yang sudah pakai bawang merah Dan roast beefnya Kita masukin juga makroninya Kita kasih susu Keju Dan diperpate Oke, ini makroninya Tadi saya tambah satu ek lagi Sampai konsistensinya Kayak begini ya Terus, ini loyangnya Saya udah kasih mentega Diolesi mentega Jadi kita masukkan aja Sekarang, mulai Oke, jadi udah dimasukin Terus, kita rata-ratain aja Seperti ini Lalu, kita kasih Smoked beef yang tadi Terus, kita taruh mentega Oke, sekarang kita set Tadi saya 200 Celsius Buat manasin doang Kita pindahin ke 180 Ini makroni yang tadi Udah dikasih mentega Tinggal kita panggang Kita panggang Selama 20 menit Nanti kita lihat Sampai kekuningan Dan kita cek Sampai cairan-cairan Yang disininya mengering Ini setelah Dikeluarkan dari Ovennya Sudah menguning Selama 20 menit Dan sudah saya cek Sudah kering Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax